Halo, saya Abimana Arya Satya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol di Movie Talk, Bicara Film. Casting sih sebetulnya enggak ya. Emang enggak tahu kenapa Joko, Joko juga orangnya insting ya. Dia yakin sama gue dari pertama. Pertamanya sebetulnya gue nolak, karena gue masih ada tanggung jawab yang lain. Tapi Joko itu tipe orang yang lu enggak bisa bilang enggak. Dia akan neror lu tiap hari, dia akan melakukan apapun untuk lu bisa terlibat. Dan dia juga menggunakan orang-orang di sekitar gue untuk membuat gue terlibat. Terus gue jadi berpikir, kalau dia aja percaya sama gue, kenapa gue enggak percaya sama diri gue. Jadi gue yakin kalau gue sama Joko kerjasama, mungkin kita bisa bikin produk yang baik. Paket lengkap sih sebetulnya sih. Dibilang drama keluarganya ada. Malah sebetulnya heroik yang akan lu dapat di film Bundala itu berbeda dengan heroik kalau lu nonton film-film bule. Seperti orang luar lebih ke, lebih banyak spesial efek dan hiburan belaka gitu. Heroik di dalam film Bundala lebih human sebetulnya. Problemnya yang dibicarakan, keresahan filmmakernya juga sesuai dengan keadaan yang sekarang. Saya tidak melihat referensi yang lama karena konsep surah darah saya punya. Dia punya konsep sendiri soal Bundala. Bundala itu kita semua. Kalau dulu kan memang seseorang yang dipilih khusus untuk menjadi superhero gitu. Oleh alam atau apapun gitu. Tapi kalau sekarang, kita. Jadi dibuatin dunia sendiri sih sama Mas Joko. Mungkin nanti Mas Joko bisa diwawancar lagi dan lebih jelas gitu. Geografinya dibuatin sendiri sama dia gitu. Kita tahu itu Indonesia. Tapi tidak dinamakan itu Indonesia. Alamatnya di sini si Bundala. Apa di sini? Enggak, enggak. Enggak spesifik gitu. Tetap realismnya ada, tapi di dunia rekaan Joko Anwar, di dunia yang disiapkan. Konsepnya secara matang disiapkan sama Joko Anwar. Semua orang majority berpikir bahwa superhero itu harus look like this. Harus seperti, kan kalau Hollywood itu punya standard superhero gitu ya. Joko Anwar punya standard type superhero yang berbeda. Karakternya kebetulan si Sancaka ini atau Bundala sehari-harinya saat pump gitu. Ya, enggak mungkin looknya kayak Captain America kan kayaknya. Lo enggak mungkin menemukan. Secara konsep, secara karakter udah disiapkan sama Joko. Dia tuh begini, dia begini. Sebetulnya mengulang memori-memori yang pernah dilakukan dulu gitu. Iya, kalau di luar mungkin yang katanya Avenger itu, Indonesia juga punya namanya Patriot. Jadi, isinya nanti ada beberapa superhero gitu. Akan ada yang lainnya lagi ya. Ada yang perempuan, ada yang siapa lagi. Gue gak bisa, belum bisa bocorin. Inisialnya P. Aduh. P-man. Inisialnya P. Pemain inisialnya P. Tuh, gue belum bisa bocorin. Banyak-banyak-banyak P. Lu cari sendiri aja. Dan nanti juga ada dua dunia. Ada satu lagi yang lagi produksi kan, kita tahu dari bumi langit juga. Jadi, ada dua dunia nih. Secara dunia berbeda. Ada si Gundala dengan universe-nya, nanti ada SBTGH. Singkatan, pajak ya. Inisialnya pajak ya. Susah tuh jadinya. Ada dia juga, nanti dia akan punya universe. Kapan lagi universe? Sebentar lagi, kira-kira bulan April akan ada official teaser Gundala. Yang sebetulnya gue juga nunggu-nunggu, karena gue juga belum liat. Jadi, kita saksikan bareng-bareng, nanti gue yakin akan pecah. Apa bahasa anak sekarang tuh? Mantap betul loh. Mantul pasti. Gue enak banget nyebut itu. Mantul banget. Sampai jumpa. Seakan tengah hari kamu bisa? Sub indo by broth3rmax